bismillahirrahmanirrahim 140 gram gula pasir 2 butir telur 1.4 sendok teh vanila cair 1 sendok teh SP mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai adonannya tercampur rata mixer selama kurang lebih 1 menit setelah kurang lebih 1 menit di mixer matikan mixernya terlebih dahulu tambahkan 100 ml susu cair mixer dengan kecepatan rendah naikkan bertahat sampai ke kecepatan yang paling tinggi mixer adonan selama kurang lebih 7 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing setelah beberapa menit di mixer adonan akan terlihat mengental dan lebih putih ini tandanya adonannya berhasil jika tidak berhasil dipastikan SP yang digunakan itu kurang bagus atau tidak berfungsi dan pastikan juga telurnya masih fresh dengan cara diayak tambahkan 150 gram tepung terigu sebaiknya diayak ya agar tidak ada tepung yang menggumpal agar nanti mudah tercampur rata dengan adonannya campur tepung dengan adonan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja sebelum dimixer tentunya diaduk-aduk terlebih dahulu agar tidak berhamburan tepungnya tidak perlu terlalu lama-lama memixernya ya agar hasil adonannya itu tidak turun tambahkan 100 ml minyak goreng secukupnya pasta maca campur adonan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata saja aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan masukkan adonan ke dalam loyang loyang saya pakai diameter 18 x 18 jika ingin lebih lebar lagi maka bisa pakai ukuran 20 loyang sudah saya alasi kertas roti dan sedikit saya koleksi margarin untuk bagian dasarnya saja untuk samping-sampingnya tidak saya olesi dengan apapun dengan tusuk sate atau lidi ratakan adonannya seperti dalam video ini sekaligus bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya air dalam panci gengkos tentunya sudah mendidih ya masukkan loyang dan kukus adonan selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang dan darung kecil saja untuk tutup panci pengukus alasi dengan kain bersih agar air tidak menetes pada bolunya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang sempurna tidak pantat terlihat mulus tes dengan tusuk lidi jika tidak ada yang menempel adonannya tandanya sudah matang bagian pinggiran bolu sudah saya bantu dengan disisir agar mudah dikeluarkan dari loyangnya karena tadi tidak dioles dinginkan terlebih dahulu bolunya setelah dingin kita potong menjadi dua bagian terlebih dahulu Masya Allah saat dipotong sudah terlihat hasilnya sangat lembut potong lagi menjadi tiga bagian sama besar perbagiannya kita belajar jadi dua sama besarnya setelah semuanya dipotong-potong bisa kita kemas dalam Mika melakukan cara yang sama ke seluruh bolu pori-porinya sangat halus itu tandanya hasilnya itu sangat lembut saya beri topping dengan glass maca untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box nya berada di bawah judul saya tambahkan dengan glass susu biar lebih cantik saya tambahkan dengan potongan strawberry bisa diganti dengan selai strawberry jika ingin lebih ekonomis hanya dua telur saja kita bisa buat ide jualan macam mini kek kus-kus istimewa hasilnya benar-benar cakep orang tidak akan mengira kalau ini hanya pakai dua telur saja tutup kemasannya dan siap untuk ide jualan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah hasilnya benar-benar super enak dan juga super lembut tidak seret sama sekali semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih selamat mencoba selamat mencoba